Pada non-NC ini, non-komersial ini itu berarti bahwa copyright artikel itu tidak boleh dikomersilkan. Karena di sini juga ini ya, non-komersial ini ya. Jadi tidak boleh untuk tujuan komersial. Apakah ini nanti juga berimplikasi pada ketika kita daftarkan di sekopus itu berimplikasi apa tidak ketika kita menyatakan bahwa artikel ini tidak bisa untuk dikomersialkan. Padahal kalau di sekopus itu sudah benar-benar itu karena ketika mengakses itu harus berlangganan dan berbayal, apakah itu berarti tanda-tanda yang dikomersialkan. Mungkin nanti bisa sharing yang lain, karena kalau misalnya ini terjadi, maka logikanya kalau kita meng-submit di sekopus, berarti sekopus juga mempertimbangkan. Karena ada label non-komersial. Nanti mungkin bisa ditambah oleh yang lain yang mungkin punya pemahaman yang lebih akurat ya tentang copyright ini. Makanya saya di tulisan ini saya kasih tanda-tanya ya. Jadi apakah copyrightnya CCBYNCSA, apakah itu berarti tidak boleh dikomersilkan. Kalau tidak boleh, apakah kemudian ketika submit di sekopus itu berimplikasi tidak karena sekopus sendiri merupakan salah satu publisher dan indeks yang ketika orang berlangganan itu harus berbayal. Ini katakan saya, jadi nanti bisa didiskusikan bersama. Oke. Kemudian tentang usia jurnal, apakah lebih dari dua tahun? Ini sudah dua tahun, kita cek ESSN-nya itu mulai 2017. Berarti sudah tahun yang ke-4, ya 17, 18, 19, 20 tahun yang ke-4. Sehingga kalau mau submit sekopus, saya rasa sudah bisa. Oke. Berarti ini relatif jurnal yang baru. Kemudian tidak ada nama serupa di sekopus. Saya cek di sekopus itu ya, yang sekopus.com, itu belum ada yang Al-Quds itu ya. Kalau ada itu ya Kudus itu, itu kecis itu ya. Kalau ada baru itu. Tapi yang Al-Quds kelihatannya belum ada. Jadi memang jurnal-jurnal yang berbahasa Arab, memakai adaptasi bahasa Arab, kelihatannya masih tidak begitu banyak ada di sekopus. Sehingga relatif aman. Dibandingkan dengan nama-nama yang kayak International Journal of Apa itu, biasanya sudah beberapa ada ready jurnal di sekopus. Kemudian, adaptasi review jurnal ini sudah ada, tapi ya masih sangat sederhana. Mungkin nanti bisa diperjelas, karena kalau kita submit di formnya sekopus itu akan ditanya sistem review yang digunakan. Apakah menggunakan editorial review, artinya cukup direview oleh editor, atau single-blind, atau double-blind, atau setelah terbuka, atau open. Nanti akan ditanyakan. Ini direview oleh dua, walaupun ada ya, mungkin nanti akan dipertegar, dijelaskan sistemnya seperti apa. Karena ini blind peer review at least to dua atau lebih reviewer yang ahli. Mungkin nanti bisa dipertegas dengan ungkapan yang lebih elegen, misalnya pakai blind reviewer atau seperti apa. di luar negeri kelihatannya belum ada. Ya, ini harus disiapkan untuk mencari reviewer yang dari luar negeri. Karena masih sangat terbatas untuk reviewernya. Oke, mungkin ya ini persoalan klasik di kita ya, karena beberapa teman juga masih terbatas yang reviewernya dari luar negeri. Kemudian, terbit setelah waktu, kita cek nomor 1 2020 sudah terbit. Jadi, kita anggap terbitannya sudah tepat waktu. Pernyataan jadwal terbit sudah ada, yakni Mei dan November. Kemudian, pernyataan kode etik publikasi juga sudah ada. Dan ini biasanya sesuatu yang di-OP ya. Jadi, yang sama dengan jurnal yang lain, kira-kira gitu. Kemudian, validitas ISSN. Oke, sudah. Nah, ini yang biasanya masih ada masalah. Nah, diversitas editor masih kebanyakan masih dalam. Ini kita lihat. Nah, masih dalam negeri dan rata-rata juga dari Turup ya, IAN Turup ini ya. Yang dari luar Turup mungkin hanya sebagian. Jadi, yang editorial tim ini masih kebanyakan dari dalam negeri. Oke, diversitasnya masih sangat harus ditingkatkan. Harus lebih banyak berjuang lagi ya. Untuk mencari dan mengembangkan editorial timnya. Oke. Diversitas penulis. Jadi, kita lihat dua edisita akhir. Mungkin-mungkin saya kurang jeli mungkin ya. Nanti bisa di-respon sama banyak. Jadi, sebelumnya di sini, kita lihat penulisnya masih. Walaupun terkadang kita hanya membuka satu. Dan kadang-kadang saya melihatnya dari nama ini ya. Nama-nama Indonesia Pak Giba. Mungkin nanti bisa di-respon oleh negeri orang-orang misalnya. Saya, Putin, yuri itu ya. Mungkin kita orang Indonesia, Adrika, orang Indonesia, dan seterusnya. Oke, masih banyak yang dari dalam. Sehingga untuk penulis nanti bisa lebih ditingkatkan. Kemudian pernah dikutip oleh sekopus, ini hasil penelahan kami itu belum ada citasi di sekopus. Ini juga yang menjadi problem ya di teman-teman. Walaupun kemarin kita evaluasi itu ya. Kawang-sinawang gitu ya. Ada yang di citasinya tinggi, tapi penulisnya belum ada. Ada yang penulisnya banyak, tapi citasinya belum ada. Problemnya juga variatif, tergantung jurnalnya masing-masing. Universitas Kalion Editor, Editor masih terbatas. Suaranya kurang jelas, Pak Takim. Oh, gitu ya? Iya, putus-putus, Pak Takim, suaranya. Bentar, bentar. Tes-tes. Ini sudah bisa ya? Ya, sudah bagus. Lumayan. Oke, saya lagi ya tadi. Diversitas Kalion Editor. Diversitas Kalion, jadi masih banyak yang dari, sorry. Ini editornya ini yang masih terbatas tulisannya sekopus, dibuktikan dengan beberapa belum memiliki, ini ya, belum memiliki AI di sekopus. Walaupun di reviewernya itu sudah beberapa ada dokumen di sekopus. DOI-nya sudah aktif, kontak editor sudah ada, anti-plagiasi juga sudah ada, pakai tutunitin. Oke, lanjut. Untuk substansi, panduannya sudah ada, kemudian sudah ada dalam bahasa Inggris, konsistensi artikel sesuai dengan mbook, karena ini kajian ini ya. Oke, untuk layout, cara saya ini nanti perlu di... Oke, untuk layout, cara saya ini masih, ini ya, catatan saya sih ada beberapa yang masih belum standar, nanti bisa distandarkan untuk layout-nya. Tapi secara umum sudah sesuai ya, hanya saja beberapa mungkin masih perlu distandarkan. Oke, kemudian... Nah, ini kualitas bahasa dan artikel, artikel sampai edisi terakhir kelihatannya masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tetapi kalau mau nekat kayak al... apa kemarin ya, ya, enggak apa-apa. Yang penting, apa, abstrak walaupun kelihatannya judul juga menggunakan bahasa Indonesia masalahnya. Oke, sehingga untuk edisi berikutnya, setidaknya dimulai mix lah antara tulisan yang berbahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Konsistensi struktur artikel, saya rasa beberapa juga kurang konsisten, walaupun memang saya melihat di kajian Islamistadis, apalagi kajian-kajian tafsir dan ilmu Quran misalnya, ya, memang agak ini. Karena biasanya mereka memiliki subjudul-subjudul yang sangat variatif memang. Kalau harus distandarkan dengan Imrat, kayak gitu memang agak sulit ya. Tetapi kalau kayak DGJ kelihatannya juga seperti itu, walaupun dulu pernah kita payungi ada pendahuluan, pembahasan, tetapi kelihatannya kita baca-baca enggak agak aneh gitu ya. Ya, akhirnya kita sekarang juga kayak gitu, ada subjudul-subjudul yang itu ya tergantung dari tema artikelnya, kadang-kadang banyak subjudulnya. Nah, ini nanti mungkin bisa disiasati dengan apa ya, yang struktur artikel yang lebih elegan, sehingga ini nanti lebih, strukturnya itu lebih bagus lah. Makanya ini beberapa kurang konsisten di konsistensi, struktur artikel. Kualitas abstrak, ya sama. Kadang-kadang kita memang enggak sulit kalau kajiannya sudah Al-Quran, kajian hadis gitu ya. Kadang-kadang temuannya apa, ini membahas apa ya, agak sulit memang. Jadi misalnya di beberapa judul ya, kemarin kita buka, ya kayak gini ya, jadi ini kredibilitas hatis dalam COVID-19 itu kan menyamakan antara term COVID-19 dengan pandemi. Saya baca seperti itu. Nah, ini juga kadang-kadang demi sensasi dan aktual itu ya, ada COVID-nya, kadang-kadang dipaksakan. Karena ya kalau Corona mungkin masih ada hubungannya dengan pandemi gitu ya. Tapi kalau COVID-19 kan itu merujuk kepada virus Corona yang sekarang ini, yang tahun dikenal tahun 2019. Dan saya baca sekilas itu hanya melihat bahwa itu mungkin bahasanya to'on itu kemudian diartikan dengan Corona gitu ya. Oke, sehingga memang, nah yang kedua untuk artikel masalahnya memang direferensi penelitian terakhir. Memang ini agak sulit. Apalagi kalau kajiannya hadis kayak gini, pasti kitab-kitab babon, kitab-kitab lama, yang itu kalau kemudian diukur dengan referensi apa namanya, rujuk, referensi primer itu mungkin ada agak bermasalah. Memang kendala di beberapa kajian Islamistadis, khususnya studi Al-Quran, tafsir, dan hadis memang di situ. Tapi menurut saya juga tetap penting untuk memaparkan penelitian terdahulu yang terkait, misalnya di pendahuluan. Karena bagaimanapun mungkin kajian tentang pandemi yang sudah ditulis di jurnal juga barangkali sudah ada. Nah itu nanti mungkin bisa menjadi rujukan, walaupun ini sudah beberapa ada ya. Tapi akan sangat-sangat terbatas. Oke. Kemudian, abstrak bahasa Inggris sudah, nama penulis latin, biografis, rasa itu. Mungkin itu dari saya, selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Waibur, saya persilahkan. Pak Erdi, ini jurnal sudah bagus ini. Jurnalnya sudah bagus. Ya, terima kasih. Dilihatannya dikelola dengan baik. Ini ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, bahasanya Pak, ini perlu di, nanti disuruh, perlu reading Prof. Irfan ini. Jadi, bahasanya ini nggak enak dibaca Pak. Memangnya ini, di depan nih, home ini. Put, jurnal study Quran hadis, is scientific journal focusing on study Quran and hadis, which including the Quran science and the science of hadis. Nah, itu kan nggak paralel. Nah, kalau mau science, peranik science, ya arti science. Nggak paralel, jadi dibaca, ini perlu di pruning. Ada beberapa tadi, karakter study. Nah, ini perlu, Pak, di bahasa-bahasa ini kan nggak familiar di, nggak standar itu. Nah, perlu di standarisati. Terus yang selanjutnya di bawah ini juga gitu. editorial board invite scientists, sekolah, profesional, and researchers in the discipline of Quran hadis to publishing the result of their research after selection manuscript. Maksudnya apa? Nah, itu kurang clear. Nanti perlu di, biar, biar, di home ini kan, muka kita. Mukanya kan, biar, kalau orang ya, kalau apa, foreigner atau baca itu, kok aneh itu bahasanya kan gitu, Pak. Jadi, kalau kita, Inggris Jawa itu. Inggris Jawa itu perlu di, itu Pak Adi ya, satu tanya yang depan. Terus yang alamat ini nggak usah di sini, Pak Adi. Saya kira alamat di, biasa di, piano tadi, di. Kontak ya. Oke, yang selanjutnya terkait dengan, apa, editor. Editor kalau, Pak Adi, ini kalau bisa ditambah, buat editor ini yang internasional. Jadi, standarnya, skopus tidak menentukan berapa jumlah, biasanya standarnya minimal 10 sampai 20. Yang selanjutnya, yaitu perlu dikasih link, Pak Adi. Di link, namanya Pak Adi ini, kalau sudah punya edi skopus, lebih baik dikasih edi skopus. Karena ini penting. Karena mereka nggak mungkin ngecek satu-satu nama ini di search di Google kan, nggak mungkin, Pak. Kalau Pak Adi kasih link skopus ID, gitu ngecek, oh ini, apa, standing of editor itu bagus. Kan gitu. Kan kemarin kriteria itu, baik di WOS atau skopus itu, standing editor itu penting. Makanya kadang kita disuruh, diminta untuk mengganti sementara, makanya kita sebagai pengelola, sebagai pengelola, meskipun sebenarnya yang ngelola kita, tetapi bisa kita pinjam dulu editor yang expert itu. Jadi, dengan standing yang luar biasa bagus. Jadi, gitu, Pak Adi ya. Jadi, mungkin ini perlu ditambahi lagi. International editorial booth itu perlu ditambah. Silahkan dari, tadi kemarin catatan kan ada lima benua atau berapa. Tambah dikit-dikit nanti, pelan-pelan. Nah ini, Pak Adi bisa, Pak Adi, memainkan anak-anak muda ini, yang suruh berburu. Itu, itu nanti insya Allah, luar biasa itu hasilnya. Karena anak muda ini, spiritnya, kalau kita suruh nyari, udah nggak sempat. Kita udah nggak, Pak Adi ya. Terus ini, Pak Adi, ini terkait dengan reviewer, apakah sudah sesuai dengan Anu nggak? Ahlinya, Anu, reviewer yang ada ini? Ya, alhamdulillah semua sudah, Pak. Salah satunya itu Prof. Irfan itu. Itu mantap kalau itu. Makanya ditunggui nih. Mantap, oke. Tapi ini perlu ditambah diversitas, Mas Yadi ya. Ditambah diversitasnya. Oke, yang selanjutnya, yaitu terkait dengan artikelnya. Senti, sempat bentar, Pak, geser. Artikelnya. Ini, ini Bahasa Inggris, ini Bahasa Indonesia. Saya lihat, apa, ini sudah bagus tampilannya. Tetapi, kalau ini, Alkut mau internasional, nggak bisa begini. Alkut harus memberi title dalam Bahasa Inggris. Jadi, di bawahnya dikasih Bahasa Inggris. Ini, saya contohkan di jurnal ini, apa, ini Bahasa Indonesia, tapi di bawahnya dikasih kurung. Ya, dikasih kurung. Karena, Pak, ini terkait dengan pengenalan orang internasional terhadap title itu. Jadi, nanti orang search itu tahu. Kalau Bahasa Inggris, nggak tahu. Jadi, begitu search, kan di kata kuncinya nyantel. Tetapi, ketika dibuka, title-nya Bahasa Indonesia. Maka, nggak bisa dihasitasi. Ya, itu penting, Pak. Jadi, nanti mungkin untuk nomor 1 2021 sudah mulai dikasih di bawahnya. Mungkin itu catatan saya. Terus, yang selanjutnya terkait dengan abstract. Abstract ini sudah bagus, cuma tadi saya lihat itu tidak bisa, Pak. Perlu diwihikan, perlu diimprove. Jadi, minimal ada 4 kriteria yang perlu di-abstract itu, Pak. Kemarin kita sudah diskusikan itu. Jadi, tujuannya apa, risetnya apa, metodnya apa, findingnya apa, terus implikasinya apa, itu saja. Kalau itu, meskipun, jadi kadang begini, dalam menulis, ini tuh, abstract ini, kita lihat di sini. Ini baru tujuan, langsung deresal. Nah, ini kan aneh. Belum ada apa-apa, sudah riset, kan, di atas itu. Nah, itu perlu disinkronkan. Jadi, risetnya suruh bawah, jangan langsung atas. Metodnya dulu. Jadi, tidak harus impiri, kan, di pustaka. Kan bisa, kan? Kan gitu, Pak, Pak Adi, ya? Ya. Jadi, biar enak orang baca itu, ada alurnya. Saya pikir ini artikelnya ada bagus, konsisten. Saya lihat desainnya, Pak, dari nomor-nomor itu, saya cek tadi, sudah bagus. Nah, ini juga, Pak, ada tatatan itu, Pak Adi. Karena abstract ini adalah wajah pertama, Pak Adi. Karena artikel yang ada, ini kan banyak bahasa Indonesia. Jadi, ini abstract dan judul itu lebih dikasih bahasa Inggris, biar nanti citasinya naik. Ini kan, citasinya naik, biar Skopus tahu. Karena ini full bahasa Indonesia, maka tidak tahu. Oke, setelah itu, apa tadi ya? Saya coba lihat-lihat. Nah, ini, Pak Adi, mungkin ini untuk teman-teman juga ini. Saya juga belajar ini. Jadi, ini ada peer review process. Fokus ke publication ethics, author guidelines. Itu, di dalamnya itu ngulang-ulang. Isinya itu-itu saja. Copy paste, copy paste. Jadi, tidak enak. Jadi, simple. Saya tadi lihat ini, di jurnal ini. Ini jurnal baru, masuk Skopus ini. Tapi enak. Jadi, headingnya itu sedikit sekali. Tapi, melingkupi semua. Maksudnya, kita masuk home di sini. International Journal of Islamic Thoughts ini. Ini menampilkan bahasa Indonesia juga, Pak. Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu, maksudnya. Bahasa Melayu juga. Jadi, dia simple. Jadi, di home ini dijelaskan semua. AM-nya, apa. Skop-nya, apa. Terus, publication article type, apa. Peer review policy, apa. Publication ethics. Ini, index and extracting. New submission. Ini sudah ada semua di sini. Jadi, simple. Tidak perlu banyak semuanya. Kemarin saya lihat di jurnal teman-teman. Itu antara publicist and ethics. Author guide. Ini sama isinya itu semua. Copy. Itu semua sama. Jadi, itu perlu di... Biar simple saja. Ini ada ethics statement. Ini beda dengan tadi yang... Apa. Publication policy. Ya, sudah selesai. Sudah semua di situ. Ini mungkin buat kita semua. Saya juga belajar. Saya lihat semakin simple dan enak. Nanti copy. Ini tadi yang diminta Pak Irvan. Di sini dikasih link itu. Aturannya. Apa. Publication etik apa isinya. Di sini sudah dijelaskan. Jadi, itu Pak Irvi ya. Mungkin dari saya sementara itu. Mungkin Pak Irvi ada feedback ya. Moga Pak Irvi. Oke. Terima kasih. Pak Tatim dan Pak Hibur. Ya, saya senang sekali kalau atas semua atas ini. Dan insya Allah ini akan kita coba berbaik lagi. Ya, terus serang seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kita yang lalu. Bahwa, sesungguhnya di Yain Curug. Yang kita proyeksikan untuk kos-fokus. Yang maksud saya yang memang kita fokus untuk disfokuskan itu bukan jurnal. Ada jurnal Ajis dan jurnal Al-Khubalah. Yang kena Islam. Dua itu yang kita selama ini fokuskan untuk disfokuskan. Setelah kesini-kesini, saya merasa kenapa tidak coba aja semua. Selihat untuk jurnal kajian tentang kurunan dan hadis ini di skopus. Ya, khusus kurunan dan hadis. Setelah belum begitu banyak, kan. Nah, makanya insya Allah untuk tahun depan kita coba untuk memang mengelola jurnal ini dengan standar skopus, insya Allah. Ya, dan untuk editorial team. Ya, terus serang saya pribadi. Jadi, kalau saya sendiri saat ini memang lagi proses. Tak mudah-mudahan dalam beberapa bulan depan skopus saya, apa namanya, artikel saya di skopus akan keluar, akan terbit. Masih kan semua masih dalam proses. Ada dua, ada dua samping lagi proses. Nah, juga beberapa teman-teman yang ada di editorial team itu. Jadi, inilah memang, apa namanya, konsekuensi dari pengelola jurnal ya. Kita mengedit artikel orang, artikel orang, kita lupa untuk menulis gitu. Itu yang terjadi pada Risa ya. Jadi, dalam kurang waktu dua tahun belakang ini, saya sangat minggu sekali menulis. Karena harus mengurusin jurnal. Jadi, saya, terus serang Pak, saya sendiri, saya pribadi. Tidak hanya mengurusin aku ya. Saya mengurusin semua jurnal yang ada di Yoncurum. Makanya, khususnya ini terbagi kemana-mana. Itu, ya, tentang, apa namanya, tentang bahasa Inggrisnya, ya, itu di home. Ya, begitulah, Pak. Kondisinya, nanti kita akan cepat perbaiki. Baru memang edisi kemarin, saya menggunakan, apa, menggunakan ahli, ya, dalam bahasa Inggris, dalam menerjemahkan abstrak. Baru yang edisi kemarin. Sebelumnya, itu dengan bahasa Inggrisnya ala orang kampung, ya, begitulah. Jadi, cuman gini, Pak, pertanyaan saya, untuk judul artikel dalam bahasa Inggris, itu cukup hanya di full text-nya, ya, tapi di ODS-nya tidak perlu dibikin dua, gitu, ya. Di judul artikel yang ada, tadi kan Bapak bilang sebaiknya judul artikel juga dibuat dalam bahasa Inggris. Walaupun saya, apa, judulnya bahasa Inggris, ya, dibawahnya dikurung bahasa Inggris, gitu. Apakah nanti juga untuk gini, ya, nah, seperti ini, terhadap pengurusan emosi, ini kayaknya bahasa Melayu, ya, tapi... Nah, ini bahasa Melayu bawahnya dikasih Inggris, ya, Pak Ardi. Jadi, dikasih, tetap di depannya dikasih. Ngomongnya ini wacana Islam di Facebook, jabatan-jabatan Mufti Malaysia. Islam Discourse in Facebook of Mufti Departemen in Malaysia. Jadi, titelnya tetap dikasih. Supaya apa, ketika orang search, kan, masuk ke artikel kita, mereka tahu ini, maksudnya ini, judul bahasa Inggrisnya ini, bahasa Inggrisnya ini. Seperti itu, Pak Ardi. Jadi, lebih baik di titelnya juga, di depannya, ini kan di isunya. Itu di depan dikasih translate-nya. Kalau untuk cara teknis tadi OJS, gimana itu, Pak, caranya, Pak? Kalau ini, kayaknya dia menggunakan apa ini? Bukan OJS kayaknya dia. Ini apa, Pak? Atas. Atas. Ini Pak Takim yang... Atas. Atas, Pak. Gimana? Pak Pak Takim, yang mana, yang mau di cek? Kelihatannya OJS ini, ya? Ini OJS biasa, Pak. Kelihatannya OJS, ya. OJS biasa. Ya, maksud saya, kebisahan yang menulis, itu kan kalau di klip, judulnya nggak bisa muncul, Pak. Nggak bisa. Nggak ngelink, Pak. Ini di langsung nganu, apa? Full article. Full article. Ya, kalau di full, kalau di OJS 2, ya artinya, di judul kita bikin dalam kurung, berarti itu, Pak. Di bawahnya mungkin, ya. Mungkin, apa, dalam kurung, Pak, ya. Mungkin kalau di sini, nggak tahu kelihatannya, dia pakai OJS juga, Pak. Tetapi ini, Pak, saya melihat di jurnal-jurnal yang, apa, yang Skopus itu, pasti di bawahnya ada title, apa, Inggrisnya. Soalnya ini, kalau Pak Ardi mau datar WOS, nggak bisa, Pak Ardi. Kalau nggak ada, karena apa, WOS itu mensyaratkan title, reference, sama abstract, itu harus Inggris. Ketika full Indonesia, title-nya nggak bisa, di WOS nggak mau, dia. Itu kan prasarat. Masyarat tiga itu. Title, abstract, sama reference. Jadi, itu, Pak, Pak Ardi. Jadi, mau nggak mau, kalau mau internasional, ya harus beradaptasi. Karena tentu tanahin, seperti itu. Itu, Pak Ardi. Ya, saya paham, Pak, maksudnya. Jadi, kalau untuk di full Indonesia, ya nggak masalah, ya bisa kita tambahkan. Cuman saya bingung, secara teknis saja ini, secara teknis untuk di OJS, kita naruh judul bahasa Inggrisnya di mana? itu apakah di title juga. Jadi, misalkan wacana Islam di Facebook, kemudian dalam kurung Islamic discourses in the Facebook, dan sebagainya, gitu. Cuman, konsekuensinya, kalau kita taruh di judul, ketika orang citasi, itu otomatis judulnya jadi double, gitu, Pak. Iya. Ketika orang citasi, ini yang saya nggak tahu, saya akan tanya. Kita coba cari, deh. gimana teknisnya. Silahkan, Pak Takim. Silahkan, Pak Takim. Jadi, beberapa teman, kemarin memang kasus kayak gini itu apa ya, masih pro-puntra ya. Jadi, ada yang mengatakan bahwa kayak gini itu tidak masalah. Saya nggak tahu apakah ini dia, skopusnya itu ini terbit setelah skopus atau memang ini untuk mendaftar skopus. Karena ini juga ini ya, karena ini masuk metadata. kalau metadata dua judul juga agak rancu ya. Nanti misalnya kalau dipakai untuk citasi, pakai dua judul, pasti akan ikut semua. Dan terus terang nanti juga si penulis kalau mau meng citasi artikel ini ya harus menghapus salah satu pakai yang bahasa Inggris atau bahasa Melayunya. Jadi, memang saya paham ya maksudnya Pak Hati itu di metadata itu agak sulit. Kalau di full tag mungkin tidak masalah karena memang full tag itu PDF bisa diatasi. Tapi kalau di metadata, kalau misalnya dikasih kurung atau di enter itu nanti ya tampilannya akan dua dan kalau masuk ke manajemen referens nanti juga akan dua. Nah, saya nggak tahu makanya kemarin yang fikrah ya yang mencoba untuk meng-submit skopus dengan pola kayak gini ya. Jadi nanti kita makanya kemarin kita tunggu sebenarnya kayak gini itu bermasalah apa tidak. Tapi kalau kita cari aman sih ya bahasa Inggris lah full lah. Kalau kayak gini juga kita nggak tahu nanti seperti apa. Iya, iya, iya. Oke, jadi saya kira ini Wadi ini mungkin apa saran saya tahap demi tahap ya nanti perlu apa mungkin untuk nomor kedepan itu mungkin dua atau tiga artikel ditranslate ya sambil mencari penulis-penulis luar. Saya kira ini jurnal ini kita keluar dengan baik ini. Saya lihat apa berumati karena ini Pak Ibu Pak Hardy ini kan pembesar RGI pengkulu yang itu. Oh saya nggak tahu makanya saya mendatang baru Pak Hardy. Maaf Pak Hardy ya. Walat sama senior ini. Nggak lah. Nggak lah. Saya ini kan yang curup ini kan berguru ke yang kudus dulu Pak. Iya. Jadi semuanya kita guru kudus semuanya. Makanya namanya Al-Quds ini kan terinspirasi dari kudus ini. Ah ini sudah boleh buka ini. Ya insya Allah Pak tapi masih ingat 2016 kita ke sana kamar-kamar Rami. Langsung ini ya langsung deklarasi RGI itu ya. Iya. Betul. Iya. Oke Pak Hardy yang ini ya tadi ya ini pertanyaan saya mungkin Pak Hardy mungkin punya jawaban tadi ya yang copyright yang NC itu gimana ya kalau di teman-teman RGI itu ya. Ya kalau non-komersil memang kalau menurut saya yang sepengetahuan saya itu seluruhnya tidak boleh dimersilkan ya. Maka ketika kita masuk ke skopus itu harus diganti Pak. Harus dilangkan kemersilnya. Iya. Harus dilangkan. Ya makanya ya. Berarti ini kan harus disesuaikan ya Pak kalau menurut saya disesuaikan. karena skopus tidak akan menerima kalau ini tidak boleh untuk dijual kira-kira gitu ya. Iya. Iya betul. Ini untuk catatan teman-teman yang nanti misalnya copyrightnya masih ada NC non-komersial mungkin juga harus diadaptasi dengan versi yang lain karena kalau mau disekopus termasuk di WOS itu ya tetap baru mengikuti pola komersial. Oke. Iya. Itu. Oke. Oke Pak. Cangan kedua Pak ini punggung ingat. Iya. Ini ini kan sudah IN. IN tetapi di atas headingnya masih sekolah tinggi. Oh iya. Iya betul. Itu lupa itu header itu karena kita ya sama lah kita berpindah alistatus jadi IN kan juga sama-sama waktu kita ya. Jadi lupa nanti header itu. Sama TG juga di dalamnya kadang-kadang ada yang masih setain juga. Baik Pak. Lagi lagi. Ya saya kira mungkin itu catatannya saya bisa tangkap semuanya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan setelah ini mulai 2021 saya akan bisa arahkan Al-Quds ini juga untuk ke Skopus. Karena selama ini target saya hanya Sinta 2 dulu sampai 2025. Tapi setelah sampai ya baru target berikutnya maka insya Allah mulai 2021 kita mulai dengan standar Skopus. Ya mudah-mudahan bisa juga mengikuti IKJS lah. Yang ada di sana. Apalagi ini yang awal saya juga Prof. Irfan ya mudah-mudahan bisa untuk bisa mencapai Skopus juga ini. Terima kasih Pak Wahid dan menghormati Pak Mestaki. Mantap. Mantap. Artif. Lanjut. Sebelum masuk ke yang lain izin bertanya boleh. Ya silahkan Bu Heja. Boleh ya. Itu tadi terkait dengan penjelasan Pak Wahid juga tadi itu tentang struktur yang elegan struktur yang elegan itu struktur naskah kita mulai dari title itu kan sampai ke bawah yang elegan yang dimaksud itu yang kayak mana gitu karena saya lihat di lima jurnal yang Skopus ini beda-beda gitu kaya jadi yang elegannya yang mana itu yang mana yang elegannya gitu Pak kemudian yang saya tanya terkait itu juga tadi kalau yang dipendahuluan introduction itu kan mulai dari title kemudian afiliat nama afiliasi abstract keyword itu kan sama kemudian giliran sudah sampai kepada pembahasan ada yang pakai pembahasan ada yang pakai result and discussion ada yang pakai result saja atau discussion saja ada yang tanpa discussion kan begitu ada yang jadi struktur yang sebaiknya itu yang yang umum terpakai di Skopus itu yang kayak mana itu yang pertama Pak kemudian yang yang kedua sebelum saya lupa ini Pak karena kita juga mau masuk nanti lupa lagi itu tadi yang di jurnal Al-Quds itu kan masih banyak didominasi citasinya kepada kitab gundul kan begitu sementara kalau kitab lama itu kadang-kadang kan kita perlu juga untuk merujuk ke sana sesekali kita akan perlu sementara kita perlu citasi sementara dia tidak online kan begitu dan orang-orang penulisnya kan pakai aliflam nah itu jadi ketika kita citasi aliflam itu itu problemnya kayak mana itu penyelesaikan itu Pak aliflam gimana maksudnya misalnya Al-Bukhari kan pakai aliflam itu jadi sementara namanya dia kan Bukhari bukan alnya kan yang kita diajar lama-lama dulu kayak gitu sementara kita perlu juga mengutip si Al-Bukhari ini ya kayak gitu yang Imam Al-Bukhari ini perlu juga kita kutip sesekali kan kayak gitu jadi gimana cara citasi yang benernya sementara kita ikut Amerika ini sih Arab kita punya kayak gitu menyesuaikannya itu kayak mana itu problemnya karena naskah-naskah yang masuk ke jurnal kami itu ada juga yang masih pakai aliflam kayak gitu terima kasih Bapak berdua terima kasih Fisalma mantap pertanyaannya berat jawabnya jadi begini Bu sebenarnya enggak ada standar yang bagus struktur penulisan yang bagus seperti apa kita lihat di Emerald di SFVL di Science Direct itu semua beda-beda Bu jadi tergantung karakter pengelola ini terkait dengan pengelola style-nya jadi tidak ada standar penulisan yang bagus seperti apa pakai Emrad atau pakai style bukan enggak ada standar nanti tergantung kebutuhan saya kira kebutuhan dan style pengelola pengelola punya selera yang ada pengennya begini nanti itu diwujudkan dari template yang ada seperti apa maka penulis itu harusnya mengikuti itu karena ketika tidak mengikuti pola dari template jurnal kan mesti direcek berarti dia tidak menghargai kita sebagai pengelola jurnal jadi saya kira sesuaikan saja nyari jurnal yang sesuai dengan topik kita yang established sudah bagus yang sudah skopus kita tiru kita sesuaikan dengan itu setelah itu kita istikomah yang penting itu setelah cocok satu istikomah istikomah mengikuti itu jangan besok lagi ganti nanti dianggap tidak istikomah ini jurnal yang penting istikomah seperti itu yang penting istikomah nanti style-nya seperti ini ikut saja jadi saya kira benchmark itu penting ngambil satu jurnal yang punya reputable jurnal benchmarking style-nya seperti apa kemarin jurnal saya saya ikuti emerald style-nya wah itu sudah selesai berarti oke jadi kedepannya itu tidak berubah-ubah lagi karena saya sudah yakin itu nanti kok penulis tidak sesuai balikin saja ikuti template kan gitu selesai itu bisa yang untuk citasi prof stakim oke yang struktur sama ya jadi kalau bagus enggak tapi biasanya dikenal ada istilah imrat dan non-imrat yang standar karena di sayang itu biasanya pakai imrat biar ini ya jadi strukturnya bisa standar tapi kalau ya tadi kalau di islamist tadi itu mau diimratkan kadang-kadang agak gimana gitu rasanya enggak nyaman gitu ya misalnya di metode jadi misalnya kayak di kijis itu enggak ada metode dikasih judul tersendiri tidak tapi biasanya kita include di introduction kayak gitu karena apa karena biasanya hanya satu baris dua baris penelitian ini menggunakan kualitatif kayak gitu sementara kalau di science mungkin kan detail ya ada indikator kalau itu misalnya kuantitatif itu misalnya ada variable dan pola menggunakan apa pengolahan data kayak gitu jadi sama yang penting konsisten jadi kalau dulu kijis juga sama jadi ada introduction discussion dan kekelasan ya kemudian mulai 2019 kemudian kita apa ya kita ubah juga akhirnya ya kayak kayak alkut study jadi ada tema judul-judul karena memang rata-rata proses penulisannya kan seperti itu kalau di Islamic studies ada teori-teori ada tema-tema tertentu yang itu kalau kita imratkan kadang-kadang juga agak gak nyaman gitu aja dirasa kemudian untuk citasi saya rasa yang yang ini ya yang elegen memang kita mengikuti pola menggunakan roman atau latin ya jadi kalau misalnya imam buhori ya ditulis aja di judul kitabnya itu apa kemudian ditransliterasi karena kalau judulnya menggunakan apa ya imam buhori itu namanya aslinya itu kalau di kitabnya judul aslinya kalau misalnya Al-Gunjali kan Abu Hamid bin Jabwa itu ya kalau misalnya judulnya seperti itu ya mengikuti dan itu nanti bisa untuk disitasi kalau sudah ditransliterasi karena yang terbaca oleh mesin adalah yang metadata kalau huruf Arab sementara kelihatannya di Skopus belum bisa terdeteksi kalau di Google Skuler ada tapi kadang-kadang rusak kalau masih judul dan sebagainya masih menggunakan bahasa Arab jadi beberapa disiasati dengan judul itu ditransliterasi dengan huruf Latin walaupun mungkin dalamnya nanti full textnya itu menggunakan bahasa Arab itu contoh untuk mengsiasati kitab-kitab gundul kitab-kitab klasik saya rasa enggak masalah tetapi tetap saja kita karena saya rasa misalnya meneliti tentang Imam Gojali atau siapa yang dulu rame itu ya tentang yang apa yang apa dulu ya yang Jogja itu yang rame itu Milkul Yamin misalnya saya rasa tulisan tentang itu kan tetap banyak di jurnal-jurnal di penelitian hanya saja kita tetap wajib merujuk kitab aslinya karena misalnya kalau menggunakan pendekatan hermenetik maupun konten analisis tetap kitab asli yang ditulis autor teks itu ya teks itu tetap penting jadi teks itu tetap ditantumkan tetapi kita juga tidak abai dengan penelitian-penelitian yang terkait saya rasa tentang Milkul Yamin itu sudah banyak artikel penelitian yang membahas itu kemudian kalau kemudian kita tidak membaca itu itu akan menjadi aneh intinya adalah walaupun kita tetap mengutip kitab usang kitab klasik yang itu lama itu tetap tetapi harus diimbangi dengan riset-riset yang terkini karena saya rasa kalau itu bukan manuskrip yang baru ditemukan itu saya rasa sudah pernah dibahas oleh orang lain kecuali ini gali-gali tanah dapat manuskrip baru itu nanti beda lagi nanti filologi mainnya jadi nanti tentang filologi itu teks tertentu yang dibaca saya rasa itu berarti tempatnya nama yang pakai ahli filam itu artinya kita tidak memperhatikan dia berada di tempat mana misalnya Al-Bukhari mestinya dia berada di B berarti dia tetapnya di A kalau kita ikut manajemen reference jadi kayak gitu no problem yang penting kalau saya kitabnya bunyinya seperti apa berarti nama orangnya no problem ya gak apa-apa kalau di kitabnya menyebut Al-Wahibur ditulis Al-Wahibur kalau Al-Mustakim ya ditulis Al-Mustakim otomatis nanti di atas karena ada yang penting kitabnya bunyinya seperti apa kalau itu kan nama apa nama lakob atau nama nisbat kalau di kitabnya menggunakan nama asli atau nama kunyah yang abu-abu kita mengikuti menurut saya kita mengikuti apa yang tertantum di kitabnya oke baik terima kasih bapak terima kasih bapak berdua oke kita lanjutkan ada pertanyaan lagi ya sebelum kita lanjutkan oh ini masuk kurang banyak jadi lanjut aja oke lanjut oke oke Al-Qud sudah sudah ya kita lanjut ke Naziruna ya Naziruna Pak Anas Pak Anas sama Pak Rahmat Pak Rahmat ini ada ya oke lanjut ke Al-Fikra 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 Bu Tuti Dr. Tuti Andriani ada Tuti Andriani ada Bu Tuti silahkan Bu Tuti ada Bu Tuti ini halo Bu Tuti Bu Tuti ada Bu Tuti ini disini apalagi Pak Takim Indonesia Pak Hari Prasetya Pak Hari Prasetya ada ya hadir siap oke siap wah ini kelihatannya sudah dikondisikan Pak Wahibur yang bagiannya Pak Wahibur gak ada orangnya maaf maaf Pak tanpa video Pak oke siap siap biar mengurangi sinyal oke oke karena ini oke ini apa ini ya Indonesian EFL Journal EFL itu apa English Korean Language oke jadi ini selaman jurnal bahasa Inggris sudah ya oke kita coba yang kedua kadang-kadang satu paket di abort itu muncul semua oke jadi serasa sudah lumayan kemudian sudah lebih dari dua tahun jadi ini sudah terbit pada 2015 jadi sudah ada sudah ada ini yang ke-6 ya sudah tahun yang ke-6 tidak ada nama serupa di sekopo saya rasa nama persis memang belum ada saya cek yang ada adalah Asian EFL Journal jadi hanya kelihatannya ini ini ya mengadopsi dari ini ya bukan mbak bukan ya bukan justru tahunya Asian itu setelah bikin Indonesian oke jadi saya rasa kalau nama persis belum ada jadi tidak masalah kalau nama di sekopo karena kajian bahasa Inggris ini ya untuk orang asing saya rasa juga hampir semua negara ada gitu oke kemudian pernyataan review jurnal ini masih sangat sederhana ya mungkin nanti bisa dilengkapi nah ini hanya nanti mungkin bisa lebih dilengkapi biar proses kalau dilihat sekopus karena di form tadi saya sampaikan di form sekopus itu ada keterangan ini proses reviewnya itu menggunakan model apa apakah tadi ya editorial review atau blank review nanti bisa ditantumkan di sini siap siap kemudian daftar reviewnya nah ini masih sangat sederhana ya masih hanya lima orang dan yang dari luar itu hanya satu yang dari Jepang itu pun kita buka yang orang Jepang itu larinya ke ini ya ke Akademi Edu nanti mungkin bisa dilingkan di schooler atau di skopus karena yang ada skopusnya baru Yezid Bastomi yang dari Malang ini nanti bisa hunting reviewer lagi kemudian terbit tepat waktu gimana yang jawabnya ya Pak ini Juli sudah terbit tapi baru satu artikel ya iya Pak itu karena efek dampak sebelumnya karena kemarin saya sempat cerita kalau ada penurunan nah itu dampaknya akhirnya iya dan baru bangkit lagi awal-awal Januari jadi sempat pada awal-awal Januari itu kami malah dalam tanda petik ya menolak karena memang ada kendala teknis menolak bukan karena bukan karena kualitas artikel rendah bukan tapi karena memang itu ada ya permasalahan itu Pak sehingga artikel-artikel banyak yang kami lebih baik dikirim ke sini dikirim ke sini malah saya arahkan ke yang lain gitu Pak nah itu baru Januari tahun ini ya sempat WN Pak sempat WN ya sama ada salah satu penulis dari Thailand itu WN juga kok belum terbit sudah lah terbitkan aja di jurnal lain ini saya arahkan ke sini gitu akhirnya tapi sekarang sudah stabil ya baru beberapa bulan ini mulai mulai ada keinginan untuk bangkit lagi Pak jadi mulai dari nol itu Pak dari nol dulu reviewer itu ada dari Australia dari Iran dari Vietnam tapi akhirnya kami turunkan semua karena memang satu kendalanya di internal kami tidak bisa merawat beliau-beliau itu itu Pak oke ini sedang ngajukan akitasi Pak enggak ya sinta tiga Pak sinta tiga Pak tapi sekarang sedang tidak ngajukan akitasi ya kemarin enggak ngajukan Pak enggak berani Pak karena kondisinya maksudnya kalau sedang ngajukan segera di ini ya di publis karena hanya ini Juli sekarang sudah kogut tapi belum ini sudah ada kemarin sudah saya lihat ada dua artikel yang masuk Pak kan baru yang masuk iya baru masuk belum di review belum di proses padahal sebelumnya itu ya dalam ngantri sebelumnya itu ngantri Pak sebelumnya ngantri karena enggak bisa saya meroses akhirnya saya lempar ke sana saya sarankan ke sini gitu lah dampaknya di tahun 2020 malah enggak ada artikel masuk ke saya oh iya oke gitu Pak oke kemudian pernyataan jadwal terbitan sudah ada ini Juli dan Desember oke kode etik publikasi juga sudah ada ISSN valid nah ini diversitas editor jadi editornya masih ini ya editornya malah di-about ya ini ya yang sering dicari orang kan ini oh editor itu Pak ya maksudnya sering dicari sama asesor kreditor oh iya iya kadang-kadang carinya sulit ini kalau iya tadi ya inginnya sih keren ya kadang-kadang malah ini yang mau melihat agak sulit oke ini masih ini ya masih dari Indonesia bahkan ini yang dari luar itu Jepang ini ya tadi ya yang sama tadi harusnya ini dihapus ini Pak yang internasional karena sudah saya alihkan ke review tadi Pak ada yang di apa ya bahasanya di ini ya di 2019 itu ada yang di retraction ya betul betul Pak 2019 itu ada yang di retraction itu sudah terbit di dua ini di dua jurnal Pak oh gitu ya terbit dulu sana berarti ya sebenarnya masuknya ke kami masuknya itu lebih dulu ke kami Pak tapi sekali lagi itu yang belum saya cek ulang Pak itu belum saya cek ulang itu yang Desember ya yang Desember 2019 2019 ya ya ada yang di retraction padahal ini ada penulis dari luar kelihatannya oke kemudian ini ya dokumen di Skopo juga masih terbatas diversitas penulis Desember 2019 ini sudah ada tiga penulis dari luar ini ada dari sebenarnya empat sebenarnya empat ya tapi yang satu di retraction ini ada hampir setiap edisi itu ada ada penulis dari luar Pak oh cuma karena kan TFL Pak ya sehingga mencari penulis dari luar dimudahkan dari iya betul Pak oke saya yang cek ini kan yang 2019 tapi yang Juli 2019 belum ada yang dari luar ya kelihatannya saya saya ngeceknya yang 2019 ini yang oke dari bagus ini dari Iran dari walaupun yang Inggris ini ya namanya orang Indonesia ya iya orang kelihatannya orang Indonesia ya iya Pak institusinya boleh pakai ini jadi saya awalnya saya tulis dua tapi ketika saya cek oh ini orangnya Indonesia tapi afiliasinya memakai UK pakai UK kemarin ya betul ini lumayan ini ya sudah sebenarnya sebaran penulisnya sudah lumayan kemudian pernah dikutip oleh sekopus ini baru satu itu malah saya enggak tahu Pak iya kemarin di cek Pak Ibu sudah ada satu oh gitu Pak ya memang ya beberapa jadi memang jurnal ini apa ya yang ini mencari penulis seluar agak mudah tapi mungkin editornya citasinya itu masih kecil yang lain mungkin ada di citasinya banyak tapi editornya penulisnya masih sulit memang disini kekurangannya di editor reviewer sama citasinya dari sekopus dan itu berdampak pada kualitas memang oke diversitas kalian editor rasa semua sesuai bidang ya hanya saja memang dokumen yang sekopus masih terbatas DOA-nya belum ada memang Pak atau saya yang enggak bisa cari ya belum ada karena memang 2018 itu hukumnya masih sunah Pak beberapa editasi kemarin ini saya kemarin posen dari DOI-nya dimana ini terselimnya iya Pak kemarin itu Pak jadi sempat itu kami mengajukan DOI sudah diaksisi oleh lembaga kemudian lewat teman-teman RJI kami sudah proses kemudian di cross-rap ternyata data perguruan tinggi kami itu sudah ada gitu sudah ada tahun 2019 dulu pernah ada ya 2019 sudah daftar ternyata Pak DOI-nya anu kopertais keanggotaan lembaga kami Pak Uluwia maksudnya kan DOI Uluwia terus setelah itu kami pindah ke kampus kami domainnya setelah ada DOI-nya nah kemarin ternyata double counting diproses di cross-rap nama kampus kamu sudah ada di database kami karena sudah pernah didaftarkan dulu ya betul akhirnya yang proses RJI teman-teman RJI kami mohon maaf ke teman-teman RJI kemudian kami batalkan lewat RJI dilanjutkan oleh kampus gitu berarti DOI-nya masih tetap ya keanggotaan cross-rap Pak masalah DOI ini sudah saya hubungi yang yang daftar dulu itu belum ada respon sampai sekarang Pak tetap kami komunikasikan dengan beliau kalau misalnya masih tetap lama gimana kan tinggal melanjutkan kan walaupun website-nya berubah kan kalau DOI-nya sama kan tidak masalah nah masalahnya kami belum itu yang megang ini ya kovertise ya yang Surabaya itu halo halo aduh ini ada oke DOI-nya nanti segera di ini ya karena sekarang mau akreditasi mau apa juga harus pakai DOI kemudian kontak editorial sudah ada nah ini anti-plagiasinya ini menggunakan google schooler ya jadi saya enggak tahu teknisnya gimana atau mungkin ini digunakan untuk mencari judulnya saja ya untuk anti-plagiarism itu jadi kita plagiarism nah ini pakai google schooler ya oke kemudian nah ini halo nanti mungkin bisa di ini ya bisa di respon setelah selesai oke author guideline itu sudah ada tapi ini ya tapi dipisah antara riset dan non-riset maksudnya gimana ya jadi yang ada yang template untuk yang riset dan non-riset nanti mungkin bisa di respon nah kemudian sistem citasi tertulis disitu menggunakan citasinya khusus jurnal ini ya jurnal tersebut oke saran saya walaupun gunakan saja standar internasional misalnya pakai pkego pakai apa dan sebagainya biar mengudahkan penulis ketika menggunakan manajemen referens ya kalau dikombinasikan sendiri saya rasa khusus jurnalnya sendiri nanti penulis juga kesulitan dalam menggunakan sistem manajemen referensi yang digunakan oke jadi nanti mungkin bisa dijelaskan atau memang ini ya di bahasa inggris ada yang riset ada yang non-riset awal-awal memang jurnal kami kami desain mbak 2015 itu kami desain ada riset artikel ada non-riset artikel maksudnya non-riset gimana mbak ya artikel itu mbak apa namanya iya betul konseptual istilah artikel konseptual istilahnya awalnya gitu tapi melihat perkembangan beberapa tiga tahun dua tahun inilah tiga tahun ini kok rata-rata akhirnya beberapa jurnal itu mengambil kebijakan untuk mengambil yang riset artikel gitu akhirnya kami berencana mengubah itu ya di edisi selanjutnya gitu fokus aja lah ke riset artikel gitu kalau dulu kan awal-awal masih itu pak masih merintis yang penting jurnal jalan gitu waktu daftar DOAJ waktu daftar akreditasi juga yang penting jalan jadi nothing tulus setelah daftar sudah lupa kemarin tahun 2019 kalau tidak salah sudah daftar WOS juga tapi ya gitu setelah daftar lupa mau ngecek lagi lewat mana juga bingung pokoknya ngalir aja 2015 sampai 2020 nanti ditata siap 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 pertaruhannya sama pak irfan nanti siap 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 MN School karena ini bukan keahlian saya ya mungkin ini salah tulis atau apa ya ada huruf F ini ya foreign pak sarunya pak iya pak bilang gitu ya ini nanti diperbaiki foreign language teaching atau ini saya kira ini dari Pak IAI kudungnya harusnya makanya komentar saya ini mungkin ada kesalahan dalam penulisan ya mohon diperbaiki oke siap konsistensi saya rasa sudah konsisten dengan fokus dan scoop layout saya rasa ini ya masih harus di ini kan ya pakai word ya betul pak buat pak beberapa tabel itu masih menggunakan apa ya kayak tabel biasa karena kalau di standar internasional tabel kan harus ini ya harus tidak ada garisnya cukup tidak ada kolom ini ya cukup garis ya ya kayak gitu hanya horizontal saja pak ya ini masih di ini ya dicantumkan apa adanya kelihatannya gitu yang mana ya kemarin iya pak memang masih apa adanya pak oke nanti bisa diperbaiki layoutnya mungkin oke ya jadi masih butuh di standarkan layout tabel dan grafik belum standar oke internasional kemudian kualitas sebahasa artikel saya rasa ya juga beberapa perlu ditingkatkan apalagi yang saya lihat yang artikel yang dari luar itu ya itu kadang-kadang juga ini sangat sederhana artikelnya nah ini juga abstrak masih ada citasi ya kemarin sudah kita bahas saya rasa perlu dihindarkan kalaupun harus menyebut metodenya orang saya rasa tidak perlu ada citasi itu sudah ada di pembahasan maupun di metode ya kalau memang karena saya lihat ada yang menyebut penelitannya orang kelihatannya bukan yang ini ya oke yang satu kelihatannya oke kemudian yang lain sudah bahasa Inggris sudah penulis referensi dan artikel saya rasa itu silahkan Pak Waibur kalau ada tambahan oke terima kasih saya hanya ini gak berani kan suhu bahasa Inggris seharusnya gak berani bahasa Inggris ini aja ini aja terkait dengan template template dan lain-lain ini terus atau artikel Pak artikelnya artikelnya ini Pak Airi ini kan about jurnal saya klik sini munculnya melas fokus yang scope sementara disini ada fokus scope lagi kan redundant itu kan itu perlu di mana diposisikan about itu ini dinaikkan Pak ini udah bagus ini itu yang dinaikkan Pak ya dinaikkan yang itu dihilangkan dibuang kan sudah ada di fokus and scope sudah ada oh siapa itu terus banyak ini disini ada juga preview process ada disini juga publicization frequency ini about the journal home itu kan wajah kita strukturnya dibuat simple aja karena ini mungkin karena jurnal baru di tangan Pak Airi kemarin editornya editornya ini saya kira perlu di improve standar tadi mungkin ada standar berapa tadi seperti saya sampaikan standarnya itu ya 10-20 lah editor ini linknya jalan gak Pak jalan Pak alhamdulillah jalan tetapi di link-link ini kalau bisa dikasih yang Scopus ID Scopus ID penting karena biasanya mempunyai gini ada Google Scholar ada Scopus ID ada Orchid pakai Scopus ID kalau gak Orchid salah satu aja nanti dikasih nomernya Pak di Scopus nya berapa dikasih link diklik nomer itu langsung muncul ke tulisan di Scopus jadi lebih ketika ada penilaian CSAP itu bisa nilai langsung ini jurnal memang atas standing editornya bagus karena penulis-pulisnya expert di bidangnya kan begitu Pak Airi siap Pak tulisannya tadi saya udah cek ini ini udah bagus yang jelas gak bisa saya bantah tadi yang tadi saya mau layoutnya pakai editor ini kalau ini juga gak rata kanan itu kemarin bingung kalau pakai rata kanan itu tengah-tengah bolong-bolong oh gitu sempat juga itu aduh 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 makanya dengan pakai word lah kalau bisa aduh oke saya kira apa strukturnya ada konsisten saya lihat hampir semuanya rata kiri Pak oh sangat dari bukunnya gitu terakhir apa lagi dulu kan punya memikir kalau gimana kalau rata kanan misalnya kalau di aturan penulisan itu kan setelah titik itu dua spasi setelah koma satu spasi kalau di rata kanan aturan itu mulat marit Pak akhirnya kami mempertahankan aturan yang itu setelah titik satu spasi setelah titik dua spasi setelah koma satu spasi akhirnya kami buat rata kiri itu oke gak apa-apa lah selera oke lanjut kontaknya ini bagus ini udah ada kontak ini penting karena WOS itu mensyaratkan mensyaratkan kontak ini jadi kasih kontak ini penting teman-teman yang jurnanya belum ada mohon dikasih itu karena kalau skopus kelihatannya gak tapi kalau WOS menuntut itu ada personal kontak itu berada tapi kalau KJ juga berani mencantumkan WA karena aduh cerbuan ya jangan sampai Pak itu memang untuk untuk pemula-pemula saja Pak karena dengan adanya kontak ini itu kami dapat penulis WA dengan penulis dari Thailand dari Vietnam gitu Pak jadi komunikasi lebih mudah tapi memang ayah juga ya Pak kalau KJ gak bisa tidur dikejar besok mau profesor katanya ini untuk cara disertasi salah satu penyebabnya salah satu penyebabnya kenapa tahun 2020 ini sepi penulis karena itu mereka WA saya Pak kapan terbit kapan terbit akhirnya sudahlah tebit kesana aja saya lempar kesana kesana kok emang lagi itu Pak gak enggak lagi udah menyerah akhirnya gitu karena daripada mereka kasihan Pak dan saya belum itu belum sempat memproses kasihan juga gara-gara ada kontak itu Pak resikonya itu tapi ya mempermudah penulis memang mempermudah penulis emang itu tapi ini prasarat 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 memang kalau WOS menyaratkan itu ada kontak kontak yang prinsipal kontak atau support kontak Pak pokoknya ada yang dikebuin kalau gak ada kalau gak ada di webnya sih nanti di formnya harus ada nomor HPnya nomor HPnya dan itu banyak ada publishernya ada tekniknya ada editor tekniknya ada lima orang kadang-kadang dulu ketika kita belum ada lima orang pinjam nama orang oke itu saya kira itu kalau bisa home-nya dikasih Pak di sini home dulu di atas sendiri tapi yang tampilannya itu perlu di terus yang fokus review proses dan lain-lain kan tadi di depan ada belakang ada itu perlu di tak tahu cari janten tadi Pak Yadir oke mungkin itu Pak Takim dari saya oke nandruna siapa untuk hasil review bisa di share di grow untuk saya download nanti kita kasih Pak Hary siap nanti kita bagikan Pak Hary siap yang aktif dua Pak oke dua dua cukup lah yang harus semangat semangat yang tiga eh tiga Pak kemarin dapat tenaga baru tiga Pak itu mantap tiga orang itu udah cukup lah saya kira jangan banyak-banyak Pak nanti berantem tiga orang udah cukup tiga orang udah nanti yang mudah itu suruh berburu terus berburu review berburu penulis sementing kita menyiapkan apa perangkatnya mereka yang berburu siap siap ada pertanyaan Pak Hary silahkan cukup itu saja Pak oh untuk itu aplikasi aplikasi agar word tadi damorat itu apa aplikasinya Pak kemarin itu sebagai apa Pak Takim InDesign InDesign Adolf InDesign itu miliknya kalau dulu packmaker itu ya untuk layout koran majalah buku biasanya pakai itu tapi memang agak berat kalau di ini biasanya ada yang pakai ini Pak office publisher ya jadi di office banyaknya ada itu lebih nyaman kelihatannya daripada menggunakan office yang word ya office publisher Pak ya ya itu biasanya agak enak itu untuk layout daripada yang word itu miliknya gawan ini ya bawaan yang office terbaru ya lama sudah ada kok itu agak ini agak jarang orang yang pakai ya tapi kelihatannya ada daripada yang InDesign atau itu Pak berat Pak komputernya Pak berat komputer jadul Pak komputer jadul ini Pak publisher kelihatannya semua office yang standar ada kok kalau asal kalau kita install itu yang standar jadul yang custom ya oke kelihatannya ada siap-siap nanti saya eksplor lagi Pak iya tapi kemarin ada yang pakai word juga bagus sih iya kemarin ada betul Pak kemarin Pak Apreso ya kelihatannya ya berguru ke Pak Apreso nanti misalnya persis di luar negeri itu Pak di luar negeri itu luar biasa Pak Apreso saya lihat termasuk font-fontnya itu saya lihat ini identik dengan di luar negeri kalau word itu kelihatannya yang font-nya sama jaraknya Pak nanti pasti kebaca spasinya spasinya antar huruf-hurufnya kelihatan boleh nanti ngobrol-ngobrol Pak wah siap mantap nih Mas Apreso ini Pak Apreso ini siap-siap oke lanjut Pak ini waktunya ada habis satu jurnal lihatannya nggak rampung ini nggak selesai nanti baru berapa jurnal ini mungkin ada sharing aja diskusi kita kita kalau buka satu jurnal lagi nanti tengah Najruna ada nggak Najruna ini atau yang Alfikra kemarin sudah kita Alfikra tadi Ibu Kuti ada tapi ini kita sharing aja lah ini tinggal waktu 10 menit 15 menit mungkin ada teman-teman yang mau diskusi atau apa silahkan sama ini saya nambah jadi kemarin 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 menjadi karena kata kunci karena kata kunci sebenarnya adalah memenuhi mesin pencarian jadi kalau ada orang mau mencari artikel yang sesuai dengan kita itu menggunakan kata kunci misalnya saya buka di Naduruna kelihatannya yang misalnya ada masih ada implementasi jadi implementasi apa implementasi masuk di kata kunci padahal implementasi itu kan kata yang netral ya jadi dia kata kerja yang itu saya rasa kalau orang akan mencari artikel kan tidak mungkin dia menuliskan kata kunci implementasi karena implementasi semua artikel itu bisa masuk nah itu beberapa contoh sehingga konsep-konsep yang sekiranya itu mencerminkan artikel kita dan itu tidak harus ada di judul walaupun memang rata-rata memang ada di judul saya kemarin ditulis alfabetis Pak Taken ya kalau standar ditulis alfabetis dari A urut gitu ya kemudian ini kayak tadi masih ada kadang-kadang malah ada nama kotanya ditulis misalnya Yogyakarta gitu ya Padang itu menjadi kata kunci ya bisa sih mencari satu kan orang mencari artikel kita kan bukan karena nama kota tersebut oke tetapi mencari artikel kita itu berdasarkan konsep kajian tema yang yang sesuai dengan itu jadi saya rasa itu mulai diperhatikan karena mana ya yang nah ini ya misalnya ini jadi judulnya internalization nah nanti di kata kuncinya dia ada internalization jadi ini kelihatannya juga apa ya motong-motong dari judul walaupun memang kayak ini oke nilai religius oke karena jadi orang mau mencari nilai religius nanti bisa nyambungnya ke artikel kita pendidikan keluarga oke orang mau mencari kata kunci pendidikan keluarga dia akan menemukan artikel tapi kalau misalnya internalisasi implementasi apa ya analisis itu serasa tidak otomatis menjadi kata kunci bagusnya menjemuk atau kata tunggal Pak Taki boleh dua kata boleh satu kata yang penting itu merupakan konsep oke yang mencerminkan artikel kita kalau misalnya yang satu tadi ya di era modern era modern itu apakah kata kunci serasa tidak karena itu menjadi kata apa ya keterangan dari konteks artikel kita biasanya sih beberapa jurnal mensarakan minimal tiga kata kunci tapi itu tergantung permintaan dari apa ya gaya selingkung dari jurnal oke kemudian nah yang lagi saya rasa ini cara tadi sudah kita singgung ya jadi cara kita untuk cara kita mengutip ya jadi yang pakai manajemen referensi biasanya kita tidak intinya gini kita tidak bisa percaya sepenuhnya dengan metadata yang ada di jurnal mungkin jadi yang sering terjadi adalah kalau kita menggunakan manajemen referensi itu huruf judul itu biasanya huruf kapital nah itu tadi masih ada di jurnal yang sempat saya buka adalah nadiruna itu beberapa masih ada yang menggunakan judulnya huruf kapital di catatan kaki nah ini karena apa ini karena biasanya memakai manajemen referensi pengelola jurnalnya ketika input metadata itu biasanya mereka menggunakan huruf kapital nah kalau ada seperti ini saya rasa yang pertama penulisnya itu jangan menyerahkan sepenuhnya kepada mesin Jotero Mendeley dan seterusnya harus tetap di edit kalau misalnya masih huruf kapital dan sebagainya itu harus di edit karena itu nanti sih biasanya tampilannya akan jelek ketika di artikel sebaliknya pengelola jurnal mulai sekarang saya rasa kalau input metadata saya rasa judul jangan pakai huruf kapital karena beberapa standar misalnya EPA CK EGO itu tidak tidak mengakomodil judul menggunakan huruf kapital semua sehingga jadi di sektor hulunya itu kita pengelola jurnal mulai di edukasi kalau menulis metadata yang benar jadi kita sering mendapati yang pengelola jurnalnya pemula itu biasanya agak berantakan metadata kita kemudian kalau penulisnya menggunakan manajemen referensi secara apa adanya kalau di debat sama pengelola oh saya kan menggunakan Yotero pasti benarnya itu jadi masalah karena Yotero itu kan dia pengumpul ini ya pengumpul referensi kalau di sektor hulunya jurnalnya salah ya nanti di sektor hilirnya kita menggunakan manajemen referensi juga salah jadi mulai sekarang itu ya jadi biar penulisnya juga diuntungkan pengelolanya juga lebih nyaman karena nanti kembalinya ke pengelola kalau kita menerbitkan artikel sementara itu enggak diedit sama penulisnya nanti hurufnya besar semua kayak yang tadi kita lihat dan itu saya masih menemukan di beberapa jurnal jadi memang kalau sudah menggunakan manajemen referensi jadi itu nanti larinya ke metadata nah tadi makanya nyambung ke Pak Adi tadi kalau metadata nya dua judul itu apakah nanti bisa diakomodir nggak sama misalnya gaya selingkung stylenya jurnal misalnya yang APA atau CKG itu bisa diakomodir apa tidak lagi-lagi nanti larinya ke situ karena yang di entry di metadata itu adalah biasanya yang ada di referensi nama nama judul tahun edisi kota terbit dan sebagainya itu yang masuk di metadata saya rasa itu ada tambahan Pak Wai Buri silahkan ini ada pertanyaan Pak Takim silahkan lihat yang ini ya NC B ND ND apa ya yang penting ini ya dari Budian ini ya jadi menanyakan tentang copyright yang CC B ND jadi kalau di aplikasi lisensi itu biasanya kalau kita diklik itu nanti ada keterangannya jadi memudahkan jadi lisensi itu untuk memudahkan sebenarnya hak cipta paper tulisan itu ada di mana boleh enggak dipemersilkan atau boleh enggak kita menulis ulang kadang-kadang kayak gitu misalnya kalau kita beberapa misalnya yang saya tahu di di build misalnya ada beberapa artikel yang kemudian dipublish ulang tidak sesuai layout layout jurnalnya karena apa ya itu nanti tergantung dari hak cipta ini yang ditanyakan saya belum buka ya coba saya buka copyrightnya oke yang ini ya bu Dian jadi nanti dilihat ini sebenarnya kalau diklikkan ini ada kreatif common itu untuk memudahkan kita sebenarnya misalnya ini ya kita boleh untuk apa boleh untuk ngopi di redistribusi di restribusi materialnya ini mungkin ini ya yang ND itu berarti no derivative itu berarti jika kamu remakes melakukan transform ini materi ini kamu tidak boleh apa ya mendistribusikan material yang dimodifikasi tersebut nah ini ini nanti sebetulnya semua jurnal boleh menggunakan salah satu hanya saja nanti kalau kita mau ke Skopus ke lembaga pengindek tidak semua lembaga pengindek itu sesuai dengan copyright yang kita cantumkan makanya yang kalau paling aman sih sudah lah CCB itu yang paling aman ya karena kita juga tidak lembaga apa ya idealis yang kemudian tidak boleh orang lain menjual karya-karya kita serta itu ini mungkin ada kalau kita klik di kreatif common kita itu nanti ada petunjuknya serasa gitu nanti dipelajari saja oke gimana Mbak Dian izin bertanya Pak Mustaking ya silahkan tadi kalau dari Bu Dian itu saya nambahin aja berarti untuk Skopus CCBY saja cukup ya Pak gitu ya cuma ya pertanyaan tambahan saya untuk plagiarism untuk similatiknya yang dipersyaratkan oleh Skopus atau dan WOS itu kira-kira maksimumnya berapa Pak ya kalau itu sejauh ada batas maksimumnya nggak Pak saya baca itu tidak ada sih tetapi sebetulnya kan semua alat peranti ceker plagiarism itu kan ada ini ya standarnya jadi kalau misalnya di turnitin itu hijau yang penting hijau ya hijau itu berarti 20% 20% saya rasa itu jadi turnitin itu karena itu pun nanti kita yang baca kan jadi turnitin itu kan alat tetap kebijakan ada di jurnal apalagi turnitin sekarang kan semua orang pakai yang kadang-kadang tahu-tahu masuk di repository turnitin kemudian pernah kita daftarkan jadi misalnya penulis saya nulis di jurnalnya join saya pernah turnitin kan ternyata settingan saya di repository otomatis nanti akan 90% sampai ketika di join itu kan pengelola kan harus cerdas kan kalau kemudian mengikuti itu ya kasihan penulisnya caranya ya lagi-lagi itu kan alat jadi kita yang membacanya misalnya kalau yang merah-merah itu kok daftar pustaka yang merah-merah itu catatan kaki kalau yang model catatan kaki itu kan sebetulnya pengelola bisa untuk meng exclude ya karena itu lagi-lagi tergantung kita nah pengelola itu yang bisa memahami dan memaknai hasil turnitin karena turnitin itu kan robot ya robot itu serasa tidak ada rasa yang punya rasa bahwa itu mengutip Al-Quran itu enggak masalah nanti kita exclude kan Al-Quran-nya kan gitu kalau diserahkan turnitin ya kutipan Al-Quran kutipan hadis daftar pustaka catatan kaki dan yang nama kota dan sebagainya nanti akan sama tentunya saya rasa itu dan sekopus tidak membutuhkan syarat yang penting ada proses anti-plagiarism bahwa itu tidak terjadi plagiasi itu kan untuk ini ya untuk mengantisipasi ketika ada orang yang menggugat tentang hak cipta oh ini tulisan saya dikutip kok tidak atau tulisan saya diplagiasi kalau cara ngutipnya sudah benar misalnya kan ada tata cara yang ngutip kutipan langsung kutipan tidak langsung sudah benar saya rasa tidak masalah dan itu tidak akan bisa di ini kan di persoalkan intinya kok gitu jadi tetap menurut saya kembali ke pengelah terima kasih makanya ini ya yang 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 berat untuk men-scan sebetulnya kan pengelah jurnal maka di jurnalnya itu ada keterangan menggunakan penitin menggunakan apa kalau diserahkan penuh nanti mereka tanggih jadi eksklued bisa di ini ya saya rasa itu saya nambahin sedikit Pak saya kira Pak ya Pak tapi biasanya standar memang maksimal maksimalnya adalah 20% masih di toleransi 20% toleransi tetapi jurnal biasanya punya standar beda umumnya kita punya standar 15 katakanlah tapi apa batas maksimal dinyatakan disana 20% katakanlah 20% itu acceptable internasional tidak masalah itu saya kira itu oke gitu Pak Cepi izin bertanya Pak dimanakah saya bisa menemukan sumber pembelajaran layout jurnal terima kasih saya kira serahkan aja Pak agama tim kalau dikijin jadi saya juga nggak bisa layout Pak Wai-Ibu juga nggak bisa layout karena itu teknis kita serahkan ke pegawai yang tugasnya layout jurnal gitu saya juga nggak bisa curung layout itu ya Bapak-Ibu semua terima kasih ini udah diskusi banyak saya banyak menimpa ilmu dari Bapak-Ibu semua semoga ini pertemuan banyak manfaatnya ya amin 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 kalau saya kira waktu kita udah habis nanti sesi berikutnya masih nunggu terima kasih tetap semangat tetap bahagia tetap jaga kesehatan kira-kira cukup kita akhir Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mas Rahul ini foto nggak ini? Pak foto ini perlu ini Pak nggak pernah absen ini Mas Rahul mana ini? nggak ada kayaknya Mas Rahul oh Pak Irfan sesepuhnya oke oke sehat sehat satu satu dua tiga oke kira-kira cukup selamat bekerja lagi Pak Irfan Pak Irfan maaf Pak Irfan ya makasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Makasih Pak Irfan ya sama-sama duta besar nanti lagi terbang beliau ini mantap Pak diploma tolong diploma tolong mantap mantap nanti grup ini undang sama Pak Irfan diundang nanti ya ya mohon doa aja biar nanti bisa memberi lebih banyak untuk semuanya siap siap oke oke gitu ya amin amin oke saya tutup oke monggo seder selamat selamat Terima kasih.